Perjanjian Petrodolar Mari kita mulai dari awal, dari Perjanjian Petrodolar Pada musim panas tahun 1944, Perang Dunia Kedua hampir berakhir Perwakilan dari sekitar 44 negara berkumpul di hutan New Hampshire, Amerika Serikat Mereka sepakat untuk mengakhiri satu era dan memulai era baru yang dirancang oleh Amerika Pemimpin pihak pemenang dalam Perang Dunia Kedua Amerika meminta bayaran atas partisipasi mereka dalam perang dan pengorbanan yang telah mereka lakukan dalam bentuk uang, tentara, dan upaya lainnya Mereka mengincar Inggris, Perancis, dan negara negara Eropa lainnya yang telah mereka bebaskan dari Jerman Harga yang diminta oleh Amerika cukup besar, meskipun saat itu tidak ada yang menyadari sepenuhnya Harga tersebut adalah menggulingkan ponsterling sebagai mata uang utama dunia Dan menggantikannya dengan dolar Amerika yang dihubungkan dengan emas Dolar Amerika kemudian menjadi satu-satunya mata uang yang mewakili emas Dengan nilai tukar tetap 35 dolar per ons emas Para delegasi yang hadir menandatangani kesepakatan tersebut Dan pulang ke negara masing-masing dengan Amerika keluar sebagai pemenang Namun, dunia lebih besar dari Amerika Dan mereka tidak dapat melindunginya sendirian Negara-negara Eropa dan ekonomi yang baru muncul setelah perang Seperti Jepang dan Korea, mulai membeli dan menyimpan emas Hal ini menyebabkan penurunan cadangan emas bahkan di Amerika sendiri Oleh karena itu, Presiden Richard Nixon membuat keputusan berani pada tahun 1971 Dengan melepaskan keterkaitan antara dolar dan emas Dia menyatakan bahwa dolar tidak akan lagi terkait dengan komoditas atau logam apapun Melainkan akan didukung oleh kekuatan dan ketahanan ekonomi Amerika Keputusan ini menyebabkan kemarahan banyak negara Terutama ekonomi pesaing atau yang bercita-cita untuk bersaing Amerika kemudian mencari pengganti emas yang bisa memberi kekuatan pada dolar Kesempatan tersebut muncul saat perang Yom Kippur antara Mesir dan Israel pada tahun 1973 Ketika negara-negara Arab, terutama Arab Saudi yang dipimpin oleh Raja Faisal bin Abdul Aziz Menghentikan ekspor minyak ke dunia, khususnya negara-negara barat yang mendukung Israel Meskipun Amerika menderita akibat tindakan ini Mereka senang melihat Eropa yang paling menentang dominasi dolar juga menderita Saat itu Gedung Putih memanggil seorang ahli politik yang dijuluki rumpah politik Yaitu Henry Kissinger Yang diangkat menjadi Menteri Luar Negeri Tugasnya adalah mencari solusi untuk mengakhiri krisis Dengan syarat Amerika Serikat tetap menjadi pemenang dalam setiap kesepakatan yang dibuat Kissinger pergi ke Arab Saudi untuk bertemu dengan Raja Faisal Dan melakukan negosiasi panjang hingga mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak Kesepakatan ini terjadi pada tahun 1974, setahun setelah perang Ini adalah kesepakatan bersejarah yang mengaitkan harga minyak dengan dolar Dalam kesepakatan ini, Arab Saudi setuju untuk menjual harga minyaknya hanya dalam mata uang dolar Tidak hanya itu, Amerika juga mengharuskan Arab Saudi untuk menginvestasikan banyak dolar Yang diperoleh dari penjualan minyak di pasar dan bank Amerika Guna memastikan bahwa dolar tetap stabil dan kuat di tanahnya sendiri Namun, apa yang membuat Raja Faisal setuju? Syarat dari Raja Faisal adalah Pertama, Israel harus mundur ke berbatasan tahun 1948 Dan Washington harus menarik pengakuannya atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel Kedua, Amerika harus menjual semua senjata dan teknologi yang diinginkan oleh Arab Saudi Setelah Amerika setuju dengan sebagian syarat tersebut, kesepakatan pun dibuat Sayangnya, Raja Faisal dibunuh pada tahun berikutnya 50 tahun yang lalu, perjanjian petrodolar ini membuat nilai dolar naik dan menjadikannya mata uang utama dalam ekonomi global OPEC juga mengikuti jejak kesepakatan ini Membuat dolar menjadi mata uang yang dominan di pasar minyak Yang merupakan kebutuhan utama dunia Namun, cerita belum berakhir Apa yang terjadi setelah 50 tahun? Satu-satunya hal yang pasti dalam segala hal, terutama dalam politik adalah perubahan 50 tahun telah berlalu sejak perjanjian petrodolar yang terkenal Dan banyak hal telah berubah dalam setengah abad ini 50 tahun yang lalu, China belum menjadi negara adidaya Dan belum ada pemimpin Rusia yang bernama Putin Arab Saudi juga belum memiliki visi seperti sekarang Selama 50 tahun ini, Uni Soviet yang menjadi pesaing utama Amerika Serikat teruntuh Banyak perang terjadi dan api konflik mendekati ladang minyak di teluk Namun ada satu hal yang tetap tidak berubah Yaitu pendudukan Israel atas Palestina Sementara itu, Eropa juga berubah dengan munculnya Uni Eropa Dan organisasi baru seperti BRICS yang menantang dominasi ekonomi dunia Ekonomi Brazil dan India tumbuh Dan di Arab Saudi muncul pemimpin baru dengan visi yang berbeda Yaitu Muhammad bin Salman Banyak negara lain juga mulai bercita-cita untuk melampaui batas-batas mereka Banyak perubahan, bahkan perubahan kecil bisa mengubah perjanjian besar dalam sejarah Mungkin yang menjadi perubahan terbesar yang pertama adalah kebangkitan sang naga China telah menjadi pabrik terbesar di dunia dan tidak lagi puas dengan posisi kedua Mereka kini berusaha untuk menjadi yang terdepan Terutama dengan pendekatan ekonomi Bukan dengan kekuatan militer atau politik seperti yang dilakukan Amerika Namun, yang kurang dari ekonomi China adalah menjadikan mata uangnya Yaitu Yuan sebagai mata uang global Untuk itu, China telah mengambil berbagai langkah Seperti mengaitkan Yuan dengan berbagai komoditas Menandatangani perjanjian pertukaran mata uang dengan banyak negara Dan mendirikan organisasi BRICS BRICS memiliki tugas besar untuk mengakhiri dominasi dolar Banyak bukti menunjukkan bahwa China berusaha keras untuk mengalahkan dolar Namun, mari kita tinggalkan beberapa hal tersebut untuk sementara Dan fokus pada ancaman lain bagi dolar Ancaman ini datang dari Rusia di bawah kemimpinan Vladimir Putin Dalam sebuah pidato baru-baru ini Putin menyatakan bahwa seperti halnya era keterkaitan emas dengan dolar berakhir Era keterkaitan minyak dengan dolar juga akan berakhir Hal ini sedang diupayakan bersama dengan sekutu-sekutunya Terutama China dan negara-negara lain yang berpartisipasi Ancaman lain yang mendekatkan akhir petrodolar adalah perubahan arah kebijakan Arab Saudi Negara ini telah memulai era kemasan bagi dolar saat mengaitkan penjualan minyaknya dengan mata uang Amerika Serikat Menurut banyak analis, Arab Saudi adalah satu-satunya negara yang dapat memberikan pukulan mematikan bagi dolar Terutama jika mereka melaksanakan ancaman-ancaman sebelumnya untuk membuka penjualan minyak menggunakan mata uang lain Terutama Yuan China Di sini peran China semakin menonjol Beijing bersama Riyad sedang memimpin proyek besar yang dapat mengakhiri dominasi dolar Jika proyek ini berakhir, kita akan memasuki era baru yang sangat berbeda Dan mungkin era tersebut sudah semakin dekat Terima kasih